Baik, untuk Ba'diyah bagaimana? Untuk Ba'diyah Ada hadis masih dari sahabat Ibn Umar Bahwasannya An-Nahu Salama'an Nabi Beliau sholat bersama Nabi Dan ternyata apa? Beliau itu Rokataini Ba'dal Jum'ah Sholat dua rokaat sesudah Jum'at Jadi sesudah sholat Jum'at Sholat dua rokaat Bisa pula sesudah sholat Jum'at itu Sholat empat rokaat Iza sholat ahadukumul Jum'at Kalau kalian sholat Jum'at Falyusol ba'daha arba'an Jadi bisa pula sesudah sholat Jum'at itu Empat rokaat Dua rokaat salam Dua rokaat salam Monggo Bapak Ibu, boleh dua rokaat Boleh Empat rokaat Bapak Bapak biasanya empat rokaat atau dua rokaat Sesudah sholat Jum'at Dua Dua itu shohih Hadisnya mutafak alaih Kalau empat Itu juga shohih Hadisnya riwayat Imam Muslim Dan masih dari sahabat Ibn Umar Bahwa Nabi SAW Karena layusol li ba'dal Jum'at Hatta yang syorif Beliau tidak sholat sesudah Jum'at Sampai beliau meninggalkan tempat tersebut Yakni Fayusol rokaatain Fayusol li rokaatain fi baytihi Beliau sholat dua rokaat di rumahnya Jadi sunnahnya Sholat sesudah Jum'at itu di rumah Bukan di masjid Tapi kalau di masjid bagaimana Boleh Tetapi utamanya di rumah Dan boleh pula Kita sholatnya empat rokaat itu Dua rokaat di masjid Dua rokaat di rumah Itu boleh Jadi tidak masalah Ada beberapa variasi Cara sholat sesudah Jum'at Jadi ada beberapa variasi Sholat sesudah Jum'at Bisa langsung empat rokaat Yakni dua salam dua salam Bisa di masjid Bisa di rumah Bisa pula dua di masjid Dua di rumah Atau dua tok Itu juga boleh Ini termasuk yang mana Yang dua tok Apa dua di masjid Dua di rumah Atau dua-dua di masjid Atau dua-dua di rumah Dua tok ya Dua tok di masjid Ini salah satu di antara Sunnah Sesudah sholat Jum'at Dua rokaat jum'at